Bisa diceritakan dulu bagaimana rasanya dengan kemanangan di Indonesia ke-2012 ini? Akhirnya setelah setiap lama di istoran, Alhamdulillah, ya pasti kita bersyukur perempuan keluarga Maha Esa, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan juga bisa buat jualan lagi di sini. Dan untuk permainan tadi sih, pertama saya maksud sih tegang ya, Banyak penonton, skorta terus ada apa, tapi dalam arti saya, saya ada keyakinan untuk bisa memenangkan pertandingan ini, karena pola permainan kita bisa diterapin di permainan tadi. Ya kalau buat saya sih, senang sekaligus sedih juga, karena... Papa ingin gajah. Karena ya ini terakhir kalinya, kemungkinan besar saya tanding di Istora juga. Maksudnya minus Indonesia Open ya, Masih di ASEAN game, tapi untuk Indonesia Open, kemungkinan besar ini terakhir. Saya senang bisa ngasih gelar juara lagi, dan mitos Istora Angker buat OI Butet itu udah gak dibahas lagi ya. Kita sudah lewat, udah dibayar lunas. Dan hari ini, walaupun lawannya Malaysia, kita head to head, 91, tapi apapun itu bisa terjadi. Jadi kita dari awal tetap fokus, terus saya juga flashback nonton waktu saya terakhir ketemu mereka juga, saya pelajarin, dan saya terapkan tadi. Dari pelati juga ada analisa sama seperti yang saya nonton, dan tadi kita terapkan kita bisa menang. Dan Malaysia juga lihat begitu luar biasanya penonton, pastilah dia ada keganggu gitu. Apalagi kemaren saya baca statementnya Goliw, dia mau lawan satu stadium katanya. Pastikan ada rasa mungkin dari dia juga bergetar kata OI. Baik, langsung saja. Selamat, kalian berhasil memecahkan satu rekor lagi, menjadi ganda campuran pertama yang bisa mempertahankan belan Indonesia Open setelah Mastri dan Mbak Minarti kemarin, dua dekade terakhir. Lalu, satu lagi, berdasarkan kewitungan kami dari Badminton, kalian minggu depan akan naik lagi ke ranking satu dunia. Prestasi yang sangat bagus, apakah ada komentar dari kalian? Terima kasih. Kan lu yang ngebuk-ngebuk. Biasanya biasa aja sih, padahal dia lihat, senang kan Rini satu? Nah kalau untuk peringkat sih, kalau saya pribadi sih nggak terlalu memikirkan ya Mastri. Ya nggak terlalu memikirkan, penting apa namanya, saya sebenarnya kalau peringkat-peringkat gitu, nggak terlalu memikirkan sih. Maksudnya di pertandingan aja, yang main bagus aja gitu. Tapi kalau peringkat kan pengaruhnya buat si Gitan aja kan. Sedangkan di Cina kan ada dua sama tiga tuh. Maksudnya di atas, di bawah juga sama aja. Pasti jangan ke Cina itu, di dua. Ya kalau bersesnya sih nggak terlalu berpengaruh. Owi Butet, apa sih makna kemenangan kalian hari ini, terutama menjelang ASEAN Games nih? Owi, Kak Butet kan juga punya siang sangat besar di ASEAN Games. Ya maknanya besar banget buat kita, karena memang sejujurnya, walaupun saya nggak mau mikirin, pasti ada kepikiran kok berapa kali final di Istora nggak bisa boost gitu. Nah kali ini kita bisa menang, ya kita bisa optimis, tapi tetap ASEAN Games itu kan beda. Terus walaupun lawannya sama, tapi eventnya kan beda. Ya kita harus lebih fokus lagi. Kita udah tau lawannya siapa aja, dan kita sudah pelajarin juga. Ya kita harus, apa namanya, di sisa waktu ini, persiapan ini kita harus maksimal. Sampai ASEAN Games nanti. Yang persiapan khusus untuk ASEAN Seginya seperti apa? Nah kalau persiapan sih biasanya dari latihan, dari fokus. Latihannya sih kita ikut Singapur, mungkin ada sekitar 1 bulan kurang, 2 bulan kurang persiapan, yaitu kita pakai buat persiapan ke ASEAN Games. Mungkin ada TC ke Kudus juga, rencananya seperti persiapan sebelum Olimpik, persiapan sebelum kejuan dunia, kita juga kesana. Jadi mungkin Kak Ricat mikir, wah apa namanya, tiap kali kesana kan kita dapat juara. Jadi tahun ini juga kita rencananya akan berlatih disana juga. ya mudah-mudahan ya ASEAN Games, kita bisa ngasih bedali Mas Betimu. ASEAN Games Cibu Teh, untuk masih perihal ASEAN Games, menurut kalian dari pasangan ganda campuran lain, pasangan mana sih yang menurut kalian akan menjadi kendala besar kalian untuk mengambil Mas Olimpiadi di ASEAN Games? Mas Olimpiadi di ASEAN Games. Eh mas Olimpiadi di ASEAN Games. 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 Ya kalau untuk kita sih, semua lawan sama ya, apalagi sekarang lebih merata ya. Ada yang pasti Cina juga itu kan, ada Jepang juga, terus Thailand juga gak bisa diremein, ada Hongkong, Hongkong, bagus-bagus ya. Yang penting sih, dari kitanya sendiri aja maksudnya, dari kita persiapan bagus, kita kondisi bagus sih, ya kita bisa menyampaikan yang terbaik lah. Cik Budak, kalau dibilang ini, ya risipan terakhir, kayaknya tadi kurang dramatis buat misalnya. Kayak ada harus, sebenarnya Cibu Teh itu masih ada keraguan seberapa besar di dalam diri untuk pensiun? Raku sih enggak ya, cuma maksudnya, mungkin gede di gengsi kali saya ya, terharu juga sih, maksudnya agak terakhir, tapi tadi kesempatan ngomongnya sebentar doang pas abis, tadi, kan saya udah pengen ngomong juga, terima kasih supportnya, karena ini Indonesia Prensia terakhir. Bentar doang udah gede, nah sih, jadi kan gak ada dramatis-dramatis sih. Mungkin gak boleh terakhir kan Cik? Bisa! Ngomongnya di sini kalau gitu, Cik. Ngomongnya di sini, 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 Cik. Ya, maksudnya saya akan meridukan momen-momen ini, yang maksudnya, teriakan supporter yang, owi, butet, owi, butet. Itu mungkin tahun depan saya udah, gak bisa merasain lagi, dan, apa ya, jadi sedih kan gue? Ya, tapi apapun itu, ya pasti, secepat atau lambat, saya pasti akan menutuskan itu. Masih mau tahun ini, mau tahun depan, sama aja gitu. Jadi, menurut saya, ya udah gelar-gelar kepenting, udah saya dapetin. Mudah-mudahan amin-amin, terakhir nasi game, saya bisa ngasih dimasih dari mas. Ya, saya, maksudnya, sudah cukup lah. Buat regenerasi juga, gitu buat nanti, owi bisa agar dengan junior, kita tahu bisa, minimal mendekati. Syukur-syukur bisa menjamai prestasi kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu sih datapan dari saya. Biar juga, ya kita lihat, ada Gloria Hafiz, ada, ada Anissa Ronald, Ricky Deddy, ada, Giska, ya Tony, ya saya berharap, dengan, pensionnya saya, mereka lebih terpacu. Selama ini mungkin, bisa baik-baik lihat, ada Cibutang, ada Cibutang Nasda, saya udah nggak ada, kan mereka juga harus, harus, lebih berjual lagi, lebih fokus lagi, lebih kerja keras lagi, untuk, wah, Mixed Double, udah, siapa nih sekarang, untuk tongkat Estafetnya gitu. Nah, owi juga kan pasti, nanti mulai dari awal lagi, itu kan juga, nggak hal yang mudah gitu, butuh proses. jadi, ya itu sih, maksudnya, dari saya. saya, saya, saya untuk awi, kalau, awi, kalau, selela apa sih, lepas Cibutang, saya, ya kan saya, apapun keputusan Cibutang, pasti juga, Cibutang juga, sudah bakal pensi juga, mau sekarang, besok, ya saya cuma, mendukung Cibutang, kalau udah selesai dengan bulu tangkis, dia sukses dengan kehidupannya, dia yang, mungkin udah nggak ada bulu tangkis, itu aja sih. Ya, sebenernya sih, nggak rela ya, pasti ntar, nggak inget-inget ya, apalagi dengan partner baru, yang, yang saya sama Cibutang sudah 9 tahun, dengan partner baru, pasti kan, pasti akan ngebanding-bandingin gitu, pasti kan nggak mungkin, langsung bisa klop gitu, pasti kan ngebanding-bandingin, ya mungkin, momen-momen seperti itu, yang bakal, bapak namanya, buat tantaran buat saya juga, bener-bener. Apa? 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 ASEAN game. ASEAN game. ASEAN game. Ya, tapi kita tetap berusaha, ya harusnya, awannya juga. Ya, ASEAN game, maksudnya, kita kan tahu, lawan juga, pasti juga fokus di ASEAN game juga, ee, jadi ya, yang penting kita, dari kita yang sendiri gitu, kita persiapannya bagus, kondisinya bagus, terus fokusnya kita bagus, ya saya rasa sih, sudah menata siapa yang lebih siang, nanti dia yang, dia yang bisa menang di ASEAN game nanti. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, kalau saya sih, pastinya, saya bekerin ke bisnis ya, karena, aku makanya, pastikan, untuk modal juga, apalagi properti ya, untuk modal, jadi, ya, dari mama juga, selalu, peningetin, main butangkis, bisa dapat duit, kan gak selamanya. Jadi, selama saya dapat duit, saya akan alihkan universitas, untuk investasi, untuk berbisnis, karena untuk mempersiapkan, setelah saya berhenti itu, saya punya modal lah, untuk, untuk, di luar butangkis. Oke, terima kasih. Terima kasih.